Halo Assalamualaikum para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam Kali ini kita membahas misteri jembatan penghubung Jawa Bali Diakini jika jembatan itu tetap dibangun menurut keyakinan dan ajaran masyarakat Bali Maka kehancuran Bali ada di depan mata Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Kita sudah ketahui pulau Bali sangat terkenal di dunia Malahan orang luar lebih kenal Bali ketimbang Indonesia nya Karena tempat wisata dan keelokan budayanya Bali jadi kunjungan favorit wisata asing maupun lokal Jika melihat besarnya potensi itu Maka negara tentunya akan memprioritaskan membangun jembatan penghubung antara Jawa Bali lebih dahulu Ketimbang membangun jembatan Suramadu penghubung Jawa dan Pulau Madura Padahal pembangunan penghubung jembatan Selat Bali ini sudah digagas sejak lama Bahkan sejak tahun 60an Namun jembatan ini tidak kunjung dibuat karena adanya penolakan dari masyarakat Bali Karena menurut mitologi Dang Hyang Sidi Mantra sengaja memutus Pulau Jawa dan Bali Bali dengan Jawa sejak awal memang sudah dibuat sedemikian rupa Harus dibatasi laut yang merupakan salah satu filter Sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali dan segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi Jadi pembangunan jembatan Selat Bali belum direalisasikan karena menghormati kearifan lokal yang ada Ditentangnya pembangunan jembatan penghubung Jawa Bali diungkap oleh Gubernur Bali Wayan Koster Ia memastikan tidak akan ada jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali Koster menjelaskan yang dibangun oleh pemerintah pusat adalah tol Trans Jawa Yang akan berhenti sampai di Jawa Timur Setelah itu transportasi akan dihubungkan dengan pelabuhan Kemudian di Bali akan dilanjutkan dengan pembangunan tol dari Gilimanuk menuju Denpasar Tolnya tidak akan disambung dengan jembatan Dia tetap di situ dipisah dengan pelabuhan Jadi Jawa Bali harus tetap ada pemisahnya yaitu laut Jika tetap dilakukan pembangunan jembatan penghubung Maka diyakini Bali akan hancur Masyarakat Bali masih meyakini tentang asal-usul terpisahnya Bali dengan Jawa Jika disatukan lagi maka akan membawa petaka Berikut kisah asal-usul terpisahnya kedua Pulau Jawa Bali ini Memang tidak memiliki sumber yang pasti Namun inilah kisahnya yang diceritakan secara turun-temurun Alkisah di Kerajaan Daha terdapat seorang pendeta bernama Empu Sidi Mantra Selain dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna Ia juga dikenal kaya raya Empu Sidi Mantra memiliki seorang putra bernama Mani Angkeran Empu Sidi Mantra dan istrinya sangat sayang kepada anak sematawayangnya tersebut Empu Sidi Mantra dan istrinya sangat sedih Karena Mani Angkeran memiliki tabiat yang kurang baik Ia dikenal sebagai anak yang suka berfoya-foya Dan menghabiskan harta kekayaan orang tuanya untuk berjudi Jika kala berjudi ia akan meminjam uang kepada orang lain Hal ini membuat Mani Angkeran memiliki banyak hutang di mana-mana Kekayaan orang tuanya semakin menipis Setelah Mani Angkeran menghabiskannya bertahun-tahun Banyak orang yang mencari Mani Angkeran untuk menagih hutang kepada dirinya Mani Angkeran sangat ketakutan Karena ia dicari oleh beberapa orang yang membawa beragam senjata tajam Seperti golok dan pedang Ia bersembunyi di rumah ayahnya Empu Sidi Mantra seraya memohon bantuan Empu Sidi Mantra keluar menghampiri orang-orang tersebut Dan ia berjanji akan membayar hutang anaknya Karena segan kepada Empu Sidi Mantra Mereka menyetujui permintaannya untuk datang lagi di kemudian hari Pada malam harinya Empu Sidi Mantra berdoa untuk memohon bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Terkait masalah Mani Angkeran Akhirnya ia mendapat petunjuk Supaya pergi ke Gunung Agung untuk menemui seekor naga Yang menjaga harta karun di tempat tersebut Sesampainya di kawah Gunung Agung Ia duduk bersilah Sambil membunyikan genta dengan iringan mantranya Untuk memanggil naga yang bernama Naga Basuki Naga Basuki kemudian keluar Dan Empu Sidi Mantra menceritakan keinginannya Karena merasa iba Naga Basuki mengeluarkan emas dan intan dari sisinya Untuk diberikan kepada Empu Sidi Mantra Ambillah harta ini cukup untuk membayar hutang-hutang anakmu Jangan lupa untuk menasihatinya agar mau berubah Ujar Naga Basuki memberikan wejangan Mani Angkeran sangat senang Ia lalu menjual harta tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya Uang hasil pembayaran hutang tersebut ternyata masih memiliki sisa yang banyak Sehingga ia gunakan lagi untuk berjudi Namun kejadian terulang kembali Ia kalah berjudi dan kembali berhutang Mani Angkeran kembali meminta pertolongan ayahnya Namun sang ayah tidak mau lagi menolongnya Ia ingat kalau ayahnya pernah meminta bantuan kepada Naga Basuki di Gunung Agung Ia kemudian mencuri genta sakti milik ayahnya Serta menuju ke Gunung Agung Sesampainya di kawah gunung tersebut Ia membunyikan genta sakti hingga membuat Naga Basuki keluar Mani Angkeran bercerita mengenai hutang yang dimilikinya Karena merasa iba Naga Basuki memberikan harta kepada Mani Angkeran Memang dasarnya rakus Ketika Mani Angkeran melihat ada permata besar di bagian ekor Naga Basuki Ia segera menghunus pedangnya memotong ekor sang Naga Teraya pergi meninggalkan tempat tersebut Naga Basuki kesakitan dan menjadi marah Ia menjilat jejak kaki dari Mani Angkeran Sehingga seketika itu pula tubuh Mani Angkeran gosong menjadi abu Empu sidiman terkhawatir karena sudah beberapa hari Mani Angkeran tidak pulang ke rumah Empu bergegas untuk mencari anaknya Dan memilih pergi ke tempat Naga Basuki Karena ia tahu genta suci miliknya hilang Sesampai di Gunung Agung Empu menceritakan kepada Naga Basuki Kalau ia sedang mencari anaknya yang hilang Naga Basuki memberitahukan Kalau ia tidak perlu lagi mencari Mani Angkeran karena sudah dibunuhnya Empu sidiman terakhir kemudian memohon agar anaknya bisa dihidupkan kembali Naga Basuki bersedia menghidupkan lagi Mani Angkeran Namun dengan syarat Yaitu Mani Angkeran harus mengembalikan ekor Naga Basuki Dan hidup terpisah dengan ayahnya Mani Angkeran lalu dihidupkan kembali Dan mengembalikan ekor milik sang Naga Seraya berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik Serta akan tinggal di tempat Naga Basuki Empu sidiman terakhir sangat senang melihat anaknya hidup kembali Ia kemudian berpamitan dengan Naga Basuki untuk kembali ke Jawa Timur Sesampai di wilayah antara pulau Bali dan pulau Jawa Empu sidiman terakhir mengeluarkan tongkat saktinya Seraya menorehkan tongkat itu ke atas tanah Seperti memberikan batas antara pulau Bali dan pulau Jawa Lama kelamaan bekas torehan tersebut semakin membesar dan terisi air Wilayah itu terendam air dan menjadi sebuah selat yang kini diberi nama selat Bali Selat ini sebagai pemisah antara pulau Bali dan pulau Jawa Kisah asal-usul terpisahnya pulau Bali dan pulau Jawa ini memiliki banyak versi Namun pada intinya sama Itulah mengapa orang Bali menolak pembangunan jembatan penghubung Jawa-Bali Namun apapun itu kita harus menghormati pendapat juga dengan apa yang mereka yakini Terima kasih telah menonton!